Pantai Lok Nga Berbeda dari kafe lainnya, yaitu Sahobay Said Cafe yang berada di Pantai Babah Kuala Lok Nga Aceh Besar. Kafe yang berdiri sejak November 2018 ini turut aktif dalam mengkampanyekan isu lingkungan hidup. Salah satunya dengan memberi apresiasi bagi pengunjung untuk memungut 10 sampah yang dapat ditukar dengan 1 gelas kopi. Menurut pengelola kafe Zaki Mulya, kampanye ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan, terutama peduli akan kebersihan, sehingga Pantai Babah Kuala semakin indah dan nyaman untuk dikunjungi. 2 tahun belakang lah, supaya orang lebih peduli terhadap lingkungan, karena kalau kita sekedar himbawan buat jaga kebersihan itu mungkin orang itu nggak ngeh gitu kan. Jadi kita buat dengan 10 botol plastik gratis 1 kopi. Banyak yang antusiasi itu, banyak juga sih, ada berapa juga, termasuk ada turis-turis juga yang kebanyakan dari luar negeri lah. Karena mereka lebih peduli mungkin ya, lebih tahu. Kampanye ini akan lakuin terus bang? Ya, kami akan lakuin terus nih sampai nggak ada batasnya lah sampai seterus-terusnya. Semoga kampanye ini terlalu berlangsung, bukan hanya di sini, tapi juga di beberapa tempat yang lainnya. Semoga terhasilkan, mantap. Kopinya juga enak. Dari Lok Nga Aceh Besar, Harisul Amal, Serambion TV.